Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soleh dan soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah bertemu kembali dengan Miss Bui di mata pelajaran komputer atau TIK Pada pertemuan sebelumnya, anak soleh dan soleha sudah belajar menggunakan icon-icon pada program CorelDRAW Dan mengerjakan modul Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Yaitu menggunakan icon trim pada program CorelDRAW 12 Nah tujuan pembelajarannya adalah Siswa mampu menggunakan icon trim pada program CorelDRAW 12 Nah icon trim itu apa sih Miss? Nah icon trim ini digunakan untuk apa Miss? Jadi icon trim ini digunakan untuk memangkas atau memotong update gambar pada program CorelDRAW 12 Jadi nanti misalnya nih anak soleh dan soleha menggambar sebuah lingkaran di CorelDRAW ya Kemudian ingin memotongnya menjadi bentuk seperti busur ya Atau setengah lingkaran Nah jika bisa memotongnya menggunakan icon trim Tapi syaratnya memotongnya itu harus menggunakan objek lain Bisa seperti segi 4 atau persegi panjang ya Nah nanti Miss Dewey akan memberikan contoh prakteknya ya Menggunakan icon trim Jadi icon trim itu untuk memangkas atau memotong objek gambar ya Selanjutnya ini adalah gambar dari icon trim Gambar iconnya seperti ini ya Jadi seperti ada dua objek yang tertumpuk Jadi nanti ini yang akan dipotong adalah objek yang di belakangnya ya Objek pemotongnya yang bagian atas Nah jadi ada dua objek nanti Objek gambar Kemudian langkah menggunakan icon trim ya Yang pertama Blok atau sorot objek gambar Jadi nanti kalau gambarnya ada dua Kalian blok dulu ya Kemudian yang kedua klik menu bar range ya Kemudian pilih setting Dan yang terakhir klik trim Nah seperti apa Nah seperti ini Ya nanti objeknya di blok dulu Kemudian klik menu bar range ya Menu bar yang ke Satu, dua, tiga, empat, lima Jadi menu range ini Menu bar yang kelima Klik menu bar range Kemudian pilih setting Dan yang terakhir Klik icon trim ya disini Selanjutnya ini adalah contoh gambar yang dipotong atau dipangkas menggunakan icon trim Nah coba perhatikan Disini ada dua objek gambar ya Gambar persegi panjang dan gambar bentuk bintang Nah kemudian Miss Dewey taruh bintangnya ini di tengah-tengah persegi panjangnya Kemudian Miss Dewey berikan icon trim ya Langkah menggunakan icon trim Nah setelah diberikan icon trim Ketika bintangnya Miss Dewey pindah lagi keluar Maka gambar persegi panjangnya sudah terpotong ya tuh Sudah terpotong dengan bentuk bintang Kemudian yang bawah nih Ada bentuk oval dan bentuk persegi panjang Kemudian Persegi panjangnya Miss taruh di tengah-tengah bentuk oval ya Nah setelah diberikan icon trim Maka bentuk oval tadi sudah terpotong Nah ini adalah contoh penggunaan Atau memotong gambar menggunakan icon trim ya Nah supaya lebih jelas, lebih paham Miss Dewey akan praktek menggunakan icon trim pada program Corel Draw Simak terus ya no ya Nah disini program Corel Drawnya udah Miss Dewey buka ya Jadi contohnya Miss Dewey buat persegi panjang ya Menggunakan icon drag angle tool Nah Miss Dewey buat disini Kemudian Miss Dewey buat bintang Di basic text Ya ini bentuk bintang Ini kan bintangnya masih 4 Jadi kita ubah yang ke sini Nah kemudian Miss Dewey buat disini Ya disana bintangnya masih warna ini Kemudian Persegi panjangnya Isi warna yang biru Nah jika sudah tadi langkah menggunakan icon trim Gimana yang pertama blok atau sorot dua buah objek ya Cara ngeblok di Corel Draw ini mirip seperti di Microsoft ya Kita tinggal klik Kemudian jangan dilepas kliknya Geser Tahan ya no ya Nah ketika sudah di blok Klik menu bar range Pilih setting Dan pilih trim Nah coba lihat apa yang terjadi ketika bintangnya kita angkat Bintangnya Miss Dewey angkat ya Nah gambar dari persegi panjangnya sudah terpotong Terpotongnya seperti bentuk bintangnya Nah karena tadi kita memotongnya menggunakan bentuk bintang Nah selanjutnya kita mau potong lingkaran nih Menjadi setengah lingkaran Jadi kita klik dulu elix tool ya Kita buat lingkaran Kita warna yang pink Kemudian kita buat persegi panjang Dan diwarnanya biru Nah setelah itu Miss Dewey akan geser gambar perseginya Ke tengah-tengah lingkaran ya Supaya membentuk setengah lingkaran Nah jika sudah kita klik dulu Kemudian kita blok atau sorot tadi gambarnya Bloknya jangan dari sini Karena yang mau kita potongkan bagian yang ini Jadi yang kita blok Bagian yang lingkaran dan persegi Kita blok Kita klik geser tahan Kemudian klik menu bar arrange Siping Print Nah coba kita geser lingkarannya ke atas Nah sudah terpotong ya Nah tadi adalah penggunaan atau memotong gambar menggunakan icon trim ya Jadi kesimpulannya icon trim itu digunakan untuk memotong atau memangkas objek gambar ya Sampai sini paham Nah setelah ini Miss Dewey ada kegiatan siswa ya yang harus kalian kerjakan hari ini Kegiatan siswanya yaitu Ada lima soal ya yang harus anak kore dan sore yang kerjakan di buku tulis komputer ya Soal nomor satu icon trim ini digunakan untuk apa Kemudian yang kedua gambarkan icon trim Nah gambar icon trim tadi yang ada dua objek tadi ya digambar Kemudian yang ketiga sebutkan langkah memotong gambar menggunakan icon trim Sebutkan tadi langkah-langkahnya gimana Yang pertama apa Yang kedua Klik menu apa Itu ya Kemudian yang keempat Icon trim ini ada pada menu bar apa Tadi menu bar yang kelima apa Ya tulis Kemudian yang terakhir Berikan contoh gambar penggunaan icon trim Jadi nanti anak selai dan sore Yang nomor lima ini gambar Gambar objek sebelumnya Kemudian gambar objek setelah dipotong menggunakan icon trim Nah jika ada yang kurang jelas Boleh bertanya di kolom komentar ya anak ya Atau WA Miss Dewi langsung juga boleh Nah semangat untuk mengerjakan kegiatan siswanya hari ini Miss Dewi tunggu ya Jangan sampai kesorean mengirim tugasnya Tetap disi koma untuk menjalankan ibadahnya Salat 5 waktunya tepat waktu Dan merujakan al-qurannya Nah hari ini cukup sekian dari Miss Dewi Terima kasih atas perhatiannya Miss Dewi akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya